selanjutnya komunitas bukan hanya menunggu kontor setelah itu selesai mana-mana itu tidak pernah di setelah aspek pengeliharaannya dan dalam hal ini aspek pengeliharaan ini bisa kita menguatkan dengan masyarakat tapi satu cara penting pengeliharaan ini harusnya kita meningkatkan pendapatan masyarakat kalau tanpa itu program tidak laku kalau menunggu itu simulan-simulan yang tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat tanpa dikutupun pada pendapatan masyarakat jadi ini jadi dengan program-program yang bergerak pada pamer kekuatan gitu yang menurutkan uang banyak dari besar itu iya jarak tapi nanti tidak tertarik ya jadi disampai penanganan tadi kita juga pada ekologi ekonomi dan komunitas itu yang harus disayakan yang bisa menggerakkan untuk membuat ekonomi wilayah itu karena dikutupun dikutupun jadi saya sedikit tentang tanpa segera tanpa segera tanpa ini jadi perdoalan yang luar biasa ini juga saya juga masuk ke soal sungai dari 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 Baya itu karena kita baru segeranya memerangi tampas yang dikutupun karena konotasi masyarakat itu bahwa pungg itu cepat yang paling panjang sehingga hari Jumat terlihat dari OTT OTT menangkap tangkong buat tangkong kita ada OTT jadi teman-teman kegiat pengesu melakukan pemantauan karena bisa hafal siap pagi adalah hafal di batas di di tangkap di itu jadi OTT sampai hari kita makan dulu itu ternyata membuat bukan tadi dikatakan mereka pengawas yang paling utama karena juga tidak tersebut itu ada dosen nah itu ada ketahuan jadi kita pakai dosen ternyata kalau yang belum sampai dibatang jadi dia pakai mobil mewah itu tidak bergerak ini ini kita badan saja informasi kita saat ini kita akan lakukan pemantauan itu nanti kalau ada informasi boleh terakhir ya lebih terakhir 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 jadi pengalaman teman-teman itu itu membuat saya percaya bahwa itu efektif untuk mergantungan contohnya begini yang di lihat di daerah-daerah yang kita tadi itu 6 meter setiap pantai kemudian kita sampai beresi ya tanaman ini tanaman makhluk yang akan ini di sekolah nah itu kami tidak mengikuti langsung teribatnya kita kira-kira 306 meter karena ini ada sungai kemudian ada makhluk dan di belakang ini ada jalan dan beberapa kanan-kiri jalan juga ada rumah-rumah dan rumahnya 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 rumah dan itu enggak ada yang berusaha tapi kita mencoba waktu ada sejarah ini kami sampai lantai tapi kalau lantai terus saya kan cek di sana ya Pak di daerah yang pandai nya itu terapakan di mana ada apa kan jadi orangnya ini bisa sampai kalau lantai waktu itu 300 meter lebih bisa hampir 50% itu jadi misalnya 2 meter ini paling 2 meter dan juga harus di guna sudah memasukkan sekali ya nah itu mungkin bisa membayangkan kira-kira kalau semakin tipis semakin tekan untuk masih besar ya tapi itu kita mengupayakan di daerah-daerah yang yang seperti ini tadi tadi ada sungai sempit bahkan kalau sungai itu nanti kalau sampai pandai nya sekarang mungkin nanti ada tata-tata ya tapi mungkin nanti kan punya waktu itu punya waktu produksi lama-lama nanti 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 lama-lama rata-lama itu bukan dan tidak tapi beberapa kasus itu nanti akan tutup sendiri karena mungkin akan terlihat di dengan dan ikatnya dengan lebih itu saya kira kalau suka kalau sudah diusurkan dengan waktu ya jadi ini ini menurut saya yang sangat ekologis saya kira kalau di ekologis lebih mudah melakukan simulasi dari kawal dari ini untuk percikakan pengaruh air itu bisa memperkirakan kira-kira kalau 100 meter lebar itu bisa mengurangi kelompang ketinggian 10-15 sampai 20% jadi cukup lumayan ketinggiannya itu bisa kurangi kalau arusnya lebih besar lagi tapi kalau arus itu sekarang saya melihat saya lakukan saya lakukan yang aku semen yang menge selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati